Berarti sebenernya lo berawal dari seorang penggemar MMA Sebenernya lo memang penggemar dunia bela diri Gak berarti lo suka banget mungkin nonton kayak UFC atau boxing Suka banget ya? Nah menurut lo fighter siapa sih mungkin di MMA Di dunia tuh yang paling menurut lo nih Fighter yang saat gue suka ini Inspiring banget nih buat gue nih fighter Fighter sih Nick Diaz Nick Diaz Kenapa Nick? Gue dari dulu suka banget aja cara dia fight Mentality nya Mentality nya memang keren Cara dia prepare for fight juga bagus Pas dia fight juga mentality nya gue suka gitu loh Bener-bener No bullshit aja gitu loh Gue suka dia kayak bener-bener kalau fight Fokus Ding, bell, bunyi Maju Gue suka dia kayak gitu loh Dengan karakteristik yang sangat jelas Iya Kesannya dia kalau mau berantem di jalanan mau di ring sama gitu Sama iya Kayak emangnya it's a fight at the end of the day Dan gue juga mikirnya kalau gue fight gue juga mikirnya gitu loh Gue gak terlalu Apa tuh gue gak kayak Dada-dada kamera atau gimana gitu loh Gue rasanya ini, ini It's my job tapi at the same time It's a fight juga gitu loh Kayak gue harus fokus bener-bener Laser vision lah Tango vision gitu loh Macam mata kuda udah Iya, tapi gue juga Gue juga suka J.K. Musashi Itu, gimana di UFC? Dia Bellator sekarang Dulu di UFC, gue suka dia bener-bener Teknikal aja Teknikal banget dan dimana-mana Tapi kalau yang tipikal justru mungkin Kayak Conor gitu loh Gue suka banget Conor McGregor Gue dari dulu udah menggambar banget Sebelum dia jadi heboh gitu ya Pas dia pertama-pertama masuk di UFC Itu yang Dia lawan siapa ya waktu itu Pake spring match ya kalau masalah Yang hitam ya Wah dia cara masuk keluarnya Masuk keluarnya Waktu ngelawan pertandingan yang satu itu tuh Keliatan banget fight IQ nya Dari situ udah keliatan ya Ini orang Beda loh Ini orang memang striker kelas Berbeda nih Dan dia Dia udah Dia udah Itu kan yang dia menang lewat uppercut ya Uppercut Begitu dia liat si Marcus nya udah nunduk-nunduk terus Dia tiba-tiba udah mulai ngokong Nah Itu tuh dia pertamanya jarang Front kick dulu Front kick dulu Dia lempar cross nya lagi Cross nya mulai meleset Sebenernya Marcus pendek Nunduk-nunduk Dia transition uppercut tuh Uppercut Dua kali, tiga kali Jatoh langsung Itu Hebat itu Itu gue suka banget Itu gue suka banget Kalo di ngomongnya tentang dia punya fight IQ Dia punya Pengasian tentang bela diri Itu dalem banget Liat aja video-video interview yang mungkin sebelum 2015 kebawah kali ya Cari interview-interview yang dia di luar UFC gitu Dia pedalem banget dia ngomongnya Nanti banget Dia paham banget Paham banget Dan dia punya side war ataupun apapun Dia pernah bilang gak ada fighter di UFC yang ngomong seperti gue ya Bener kan? Bener Cuma memang sayangnya Ya kalo kayaknya dia fight tibar Kukulin orang tua dan lain-lain Sisi emosional dia memang terlalu berlebihan Sayang orang Walaupun dia sebelum yang kayak gitu ya Kelakuannya waktu mungkin Yang dia mulai boomnya itu Ya mungkin 2017 ke atas Sayangnya orang yang awam mungkin cuman liatnya Dia ngocenya doang yang seru atau gininya Wah mungkin dia kuat mukulnya Terus ngocenya bagus Sayang orang-orang mungkin orang awam gak terlalu lihat lagi Bahwa dia tuh kayak pinter banget Iya Dan dia itu orang yang Dia baca-bacain semua buku tentang bela diri Jadi dia dari filosofi Bruce Lee Kemudian Polok Dan lain-lain lah Semua dia Dia bener-bener bacain Sehingga dia bener-bener mastering tuh Skill strikingnya dia emang 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 gokil gitu Dan ya memang yang orang-orang yang bisa ngelain dia ya Memang bukan striker sih Memang harus orang-orang kayak Kabib memang sih Ya itu Kabib tuh kayak alien men Bentar ya sih Kalo menurut gue sih Kabib tuh udah alien banget Hebat sih dia Hebat sih dia Itu kayak fighter dari dunia lain masuk ke bumi Terlalu imba Hebat sih Gak tau deh siapa yang bakal lain dia sekarang Kemarin waktu digulotin sama Dustin pun Cara dia escape dari gulotinnya Dustin juga menarik Bagus Itu taktik yang bagus tuh dari Dustin tuh Dia udah gak bisa defend takedown Udah lah lepar gulotin lah Siapa tau Mungkin dia pikir daripada accept tenaga Aku coba ini deh Kilatin Tapi escape Escape answernya dari Kabib tuh keren sih Dia tiba-tiba kayak Gue gak tau nama bahasanya Tapi kakinya dibalik ke belakang Tinggangnya muter ke belakang Tuh keren banget Habib kerennya tuh dia bisa Apa Bisa staple orang Dengan hipsnya doang Sama kaki Terus dia bisa posture up Sambil mukul Jangan banget Kalo lu liat misalnya Orang yang suka draw and sound Yang main bawah Jangan banget dia bisa posture up Dengan seenak Semudah Habib Terus dua tangannya bebas Dan Dia gak pernah di sweep Iya Soalnya dia pasti Biasa orang kalo main ground Pasti dia mungkin badannya Kalo di MMA ya Harus rendah sedikit Agar rendah Harus nge-pace banyak Biar stabil Jadi dia kadang mukul-mukul Dia nge-pace lagi Mukul-mukul nge-pace lagi Tapi kadang Habib bisa nyari posisi Yang Posturenya bagus Dan kontrolnya cuma pake kaki gitu Iya Jadi tangannya bisa Bebas banget Dia kalo dapet posture itu Susah itu orang keluar Dia pokoknya kalo di draw Dan di talk Dia dominan banget Banget Eh done Dia memang harus orang yang punya Kemampuan skill yang Yang sejenis sama dia sih Buat fight sama dia sih Kalo striker sih kayaknya sulit deh Sulit Udah sulit banget deh kalo ngelawan orang kayak gitu deh Gue paling pengen liat Tau Jose Aldo Jose Aldo Itu kan dia takedown defense-nya itu kan Kayak the best gitu kan Iya 90% ratingnya gitu kan Iya Dan kemampuan grappling-nya juga bagus Juga bagus Meskipun dia striker yang Striker murni tapi Base-nya jujitsu juga sebenernya Iya jujitsu Gue pengen banget liat kalo Tipe fighter kayak Jose Aldo Awan Habib itu Gimana? Kalo Jose Aldo aja Gak bisa defend takedown-nya Ya itu bener banget Berarti kita gak bisa ngandelin striker yang Defend takedown Harus ngandelin grappler lagi Salah satu striker menurut gue Yang defense takedown-nya bagus tuh Darren Till Darren Till tuh takedown defense-nya sebenernya bagus Bagus ya Bagus Darren Till tuh bagus Karena kalo misalnya kemarin kita liat Dia ada di bottom pada saat di ground Itu pun gara-gara kecolongan sama Striking-nya si Tyron Woodley Tyron Woodley Bagus kok Darren Till Ya udah colongannya tidur Main stand up Main stand up Tapi takedown defense-nya bagus Bagus Darren Till Gue buat badan dia juga mendukung sih Ya udah kayak Gorilla beneran gitu Gede-gede-gede Tangannya panjang banget ya Tangannya panjang kakinya Sekarang tapi dia bakal Move up-up weight kelas tuh Iya dia naik Dia naik Itu gue juga heran Kenapa dia naik sih Ya mungkin karena Dia bosen Karena mungkin dia ngerasa Dehidrasi terus kali Pas standing kali ya Kayaknya mungkin dia ngerasa Nah itu gara-gara itu Reason-nya dia kalah Dia gara-gara Gara-gara udah Dehidrasi Dan mungkin dia performnya Gak bisa sebaik Yang dia bisa Iya 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 Karena terlalu Cut weight Tapi kalau Stephen Thompson Dia Loss 5kg dalam satu malam Dan dia masih bisa main Itu dia mess weight loh Yang loss Stephen Thompson Iya 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 Jadi dia harus Sisa satu hari itu kan Dia harus habisin tuh 5kg Iya Kayak gitu kalau masalah Tapi ternyata dia masih bisa Selesain tuh 5 rom Itu gokil sih Hebat sih Cuma Stephen Thompson Memang bukan explosive person Jadi ya Masih bisa dimaklumin Bisa Kayak ya dia bisa main Nyata panjang Efisien jadinya Bener-bener Iya 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 Kalau dilawan orang yang Pressure banget Mungkin dia rasa Ya bisa rusak Kalau terlalu Dehidrasi Kalau misalnya nih Ini kan bentar lagi Bakal ada pertarungannya Si Jorge Masvidal Or Nate Diaz Kalau menurut lu Prediksinya kayak gimana sih? Wah itu dua-duanya gue suka banget juga Kalau menurut gue sih kayaknya Jorge Yang bakal lebih unggul kali ini ya Iya Karena Jorge lagi Lagi on a roll aja Iya 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 Dia lagi hot banget sekarang Dan Selain itu Nate Diaz Udah 3 tahun gak tanding Baru tandingnya sekali itu doang Iya iya Pengen rasa baru sekali Jadi menurut gue sih Jorge Cuman Nate susah diprediksi juga Nate gimana-gimanapun Dia kalau namanya fight Dia siap Iya Jadi susah dibilang Kalau dia gak tanding udah lama Itu mungkin Reason yang cukup untuk fighter lain Tapi untuk Nate Mungkin itu belum cukup Reason untuk dia kalah Iya 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 Bener 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 Gue setuju sih Tapi kalau gue ngeliatnya Ini pertandingan yang laik banget ditonton Segini seru banget sih guys Pasti guys Nanti kita kulit lebih dalam lagi Pada saat pertandingannya udah mulai mendekat Sebenernya satu lagi mungkin Kalau white taker lawan adesanya menurut lo? Wah itu juga Itu bingung banget tuh Kalau gue kayaknya masih adesanya sih Kalau gue Itu lebih 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 gampang gue bilang adesanya gitu kayaknya Menurut gue adesanya masih Susah diliatnya Soalnya adesanya masih kurang dites gitu Memang Belum Belum pembuktian segala ini lah istilahnya Iya Dia naiknya cepet banget Jadi kita juga masih susah Judge Seberapa jago sih Adesanya itu sebenernya Ya itu susah itu Mungkin gue kayaknya Robert Whitaker Kayaknya bener Dia Dia yang dua ronde Lawan Yole Romero itu Itu gak manusia itu Apa sorry bukan dua ronde Dia dua fight Lima ronde Iya Dua-duanya lawan Yole Romero Dan dia survive Itu udah gak human deh Itu orang Udah jatuh-jatuh Geletak-geletak Masih berdiri Masih fight Masih bales Masih cover Itu bener-bener Beringasnya monsternya keluar disitu Itu feed yang kayak gak semua orang bisa Dia kayak gitu Cuman kalau Kalau menurut gue Ini kalau gue ya Kalau sampai pertandingan berakhir load point Gue masih adesanya Tapi kalau misalnya Pertandingan itu memang Harus ada knockout Mungkin Bisa dua-duanya Bisa white taker Bisa adesanya Tapi mungkin kalau Ternyata White taker bisa bawa ke ground Dan dia umbul di ground Ya mungkin white taker Kayaknya white taker kalau itu Tapi ya kayaknya gak umbul di ground Sulit sih Adesanya buat lu takedown Bayangin dia di bottom Dia takedown defense nya bagus kok Adesanya With the Crouch juga takedown defense nya bagus banget Tapi Gue rasa Kalau kemampuan grappling pasti masih white taker Mungkin masih white taker Mungkin masih white taker Adesanya pasti udah pede banget sama striking dia sih Hmm At the point mungkin nanti dia lupa Atau skip lah Pastilah Kayaknya itu actually Taktik yang bagus itu Itu dua orang Mungkin mereka Saking striking based banget Saking lupa nya gitu loh Iya Dan di latihan mungkin juga itu Mikirnya bukan game plan yang Mereka expected From their opponent Iya Jadi itu juga Itu bagus sih Jadi kalau aku di corner nya salah satu mereka Aku mungkin bilang Siapa tau Di ronde ketiga itu ronde-ronde yang lagi Sengit banget Udah mulai skip-skip juga kepala Nah itu di ronde-ronde yang orang-orang udah hilang-hilang dikit Orang-orang udah lagi comfortable Siapa tau Slip aja sama Menangin ronde Sengit banget Sengit banget Sengit banget Sengit banget